Pertempuran jarak dekat antara pasukan Putin melawan pasukan Zelensky baru saja berlangsung dengan sengit, terbukti dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Jumat 22 Maret 2024. Dalam rekaman tersebut menampilkan serangan intens infanteri Rusia dalam menggempur pasukan lawannya di medan pertempuran. Tepatnya di arah operasi militer khusus Zaporizhia di Distrik Militer Utara, pasukan terjun payung Crimea dari kelompok pasukan Nieper menghancurkan pos pengamatan dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Dengan bantuan pasukan penerbangan, pesawat tabrawak Rusia berhasil menemukan pos pengamatan kelompok militer Ukraina di dalam hutan. Tak lama setelahnya, kelompok militer Rusia memutuskan untuk menghancurkan musuh menggunakan drone serang FPV. Selama jeda antar pertempuran, prajurit pasukan lintas udara melakukan pelatihan operasi penyerangan di tempat pelatihan di wilayah Zaporizhia. Selama pelatihan, personil militer sebagai bagian dari kelompok penyerangan mempraktikan tindakan ofensif, membersihkan posisi musuh, mengevakuasi orang yang terluka, dan juga bergerak cepat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!